Intro Hai, halo Saya Pak Edy Sugiato Dari Naks DNA Institut Okuanggungan Teknologi Saat ini saya berada di Hotel Paramon di Sudiak, Makassar Kemarin tanggal 18 Mei, Alhamdulillah telah terselenggara dengan baik Kelas pelatihan Master Neo Hipnotis Nah, sahabat, dalam semangat kali ini saya akan berbicara mengenai apa sih hipnosis Dan bagaimana sih cara untuk menguasai hipnosis Sebenarnya hipnosis itu mudah sekali, mudah sekali Seperti menjentikan jari deh, ini seperti itu Kenapa? Asalkan strukturnya dari ilmu hipnosis ini kita pahami Maka kita akan dengan sangat mudah memahami ilmu hipnosis Jadi, ilmu hipnosis pada prinsipnya berasal dari ilmu psikologi Maka Anda, kalau ingin menguasai ilmu hipnosis, pahami psikologi manusia Pahami psikologinya Dan pahami bagaimana cara untuk mengintervensi atau masuk ke dalam sistem psikologi manusia Nah, kalau kita sudah memahami ilmu ini Kita akan dapat banyak manfaat Baik untuk diri sendiri maupun orang lain Jadi, ilmu hipnosis itu sangat-sangat mudah Karena ada struktur Selama Anda berpegang pada struktur ilmu hipnosis ini Struktur bagaimana melakukan hipnosis Maka dimanapun saja, kapanpun saja Anda akan dapat melakukan hipnosis dengan sangat-sangat mudah Nah, kenapa ada orang yang gagal? Dia sudah ikut training kemana-mana, sudah belajar hipnosis kemana-mana Tapi kenapa Anda merasa gagal? Karena apa? Dia belum mendapatkan filosofi hipnosisnya Dia lupa bahwa sebenarnya hipnosis itu adalah sesuatu yang alamiah Sesuatu yang sudah pernah kita alami Dan bahkan sangat sering kita alami Hipnosis hanyalah sebuah nama Hanyalah sebuah nama sekali lagi Mengenai sebuah fenomena yang alamiah Sejak zaman Nabi Adam, fenomena ini ada Nah, kita hanya mengenal kembali fenomena ini Kemudian kita strukturkan Kita rekonstruksi menjadi sebuah ilmu Sehingga dapat dimanfaatkan dan dapat diduplikasi Nah, orang yang gagal belajar hipnosis Dia itu berpikirnya hipnosis itu identik dengan stage Seperti yang ada di televisi Padahal stage hipnosis itu hanya 10% Kurang lebih lah atau sedikit Hanya bagian Nah, dia merasa itulah Kalau dia merasa tidak seperti itu Maka dia merasa belum bisa hipnosis Nah, orang seperti ini maunya Setiap ketemu orang maunya dikitikin Nah, dia tidak menggunakan ilmu yang digunakan Struktur yang diberikan tidak dia pakai Jadi maunya setiap ketemu orang Tentu di pasar, di mal, di mana pun Semua orang dikitikin begini Nah, ini goblok banget Jangankan dia master yang terhebat di dunia Dalam hal hipnosis itu tidak bisa seperti itu Nah, inilah yang membuat dia gagal Kenapa? Dia tidak tahu struktur dasar ilmu hipnosis Atau lupa dengan struktur itu Dia lepas dari filosofi inti Jadi, inti dia daripada hipnosis adalah self-hipnosis Juga kita sebagai seorang master hipnosis adalah Membantu seseorang mengakses kembali Pengalaman hipnos Pengalaman trans Pengalaman hipnosis yang pernah di alam Itu juga seorang master hipnosis Nah, caranya itu banyak cara Nah, kalau kita sudah tahu bahwa intinya disitu Biasanya disitu Ya, hipnosis seperti menjelitikan jari Kita hanya dengan ngobrol dengan orang saja Orang sudah terpengaruh, orang sudah terhipnotis Yang kita sudah ngobrol-ngobrol begini saja Sudah, kita sudah dapat pembaca orang Memberikan terapi dan lain sebagainya Jadi, saya lihat Hipnosis sederhana banget Dan mudah banget Ya Demikian sedikit Yang dapat saya sampaikan Saat ini Bila Anda ingin Lebih di dalam lagi Mempelajari mengenai hipnosis Saya akan berkabungan kelas saya Di pelatihan master neo-hipnotis Sekian dari saya Edis Uki Atoh dari Naksdiana Isitop.com Menterologi www.naksdiana.com Salam